Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam acara konferensi Nasional Komunikasi Humanis 2022 dengan tahun ini mengangkat tema Budaya Pop, Komunikasi dan Masyarakat. Perkenalkan, saya Serena Emerald yang akan memandu acara dari awal hingga usai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan yang maaf pengasih dan maaf penyayang karena atas izinnya pada hari ini kita dapat berkumpul di sini untuk bersama-sama mengikuti acara konferensi Nasional Komunikasi Humanis KNKH 2022. Suatu konferensi tahunan yang diselenggarakan sejak tahun 2018 sebagai salah satu bentuk implementasi dari nilai-nilai budaya yang dibangun di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Taruhan Negara yaitu manis, entrepreneurship, profesionalisme, dan integritas. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, acara KNKH 2022 saya nyatakan dibuka. Terima kasih, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Sehingga menghadirkan tiga narasumber. Profesor Maneke Budiman SSMA PhD, Guru Besar Universitas Indonesia, kemudian ada aktivis sosial dan kebudayaan Mbak Inaya Wahid, serta dosen tetap Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Taruhan Negara Mbak Lusya Safitri Setia Utami, SSMSU. Pertama-tama tentang budaya populer itu sendiri, yang ternyata pemaknaannya dan ujukannya itu tidak satu. Jadi ketika orang berbicara budaya populer ada banyak hal yang bisa berbeda-beda dari satu pikiran ke pikiran yang lain. Jadi komunikasi dalam budaya populer yang perlu dicadari adalah bahwa dia memang menyampaikan pesan kepada receiver atau recipient, kepada penerima. Jangan-jangan malah, kayak tadi Prof Maneke sempat ngomong, beda-beda makna pada saat beda zaman. Jangan-jangan apa yang kita bilang budaya luhur saat ini, itu pada zamannya juga budaya pop. Kita nggak tahu. Jadi saya rasa kemudian kalau kita berpikir bahwa, tapi kan anak zaman sekarang akan terganggu dan segala macam, jadi ini harus kita bendung. Saya rasa itu akan menjadi sebuah perbuatan yang sia-sia ya. Kemudian, gimana nih dengan di Indonesia sendiri hal yuknya ini? Nah, ini juga berdasarkan data dari Korean Foundation for International Cultural Exchange itu, ada tiga hal yang bisa dilihat di sini. Yang pertama adalah bahwa adanya minat yang tinggi pada konten hal yuk. Nah, ini negara Indonesia itu berada di jajaran top 2 nih. Jadi negara kedua setelah India yang memang punya minat yang tinggi untuk atau pada konten hal yuk. Ini bagaimana cara memanfaatkan budaya pop untuk mengubah kebiayaan masyarakat? Di dalam fans culture itu sebetulnya ada yang tadi saya bilang, di mana sebetulnya kita sebagai pendukung juga kita juga berpartisipasi. Bagaimana cara mengasah kritik keliterasi itu terutama bagi generasi muda? Jadi kritik keliterasi itu tidak melarang orang untuk bersenang-senang. Saya bisa tetap menikmati dan menjadi fan dari suatu bentuk budaya populer. Tetapi saya juga bisa tetap mikir. Demikian pelaksana acara pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada co-host Universitas Islam Riau, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita dan Universitas Pancasila, para sponsor, media partner, rekan-rekan media, hadirin dan peserta sekalian. Saya Serena Emerald pamit undur diri, izinkan saya menutup dengan sebuah pantun. Pergi wisata ke Eropa tidak lupa membeli kain. Selamat siang dan sampai jumpa di Komuntar Bukan Main.